Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sampai terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Dengan Ibu siapa dari mana? Waalaikumsalam. Selawatnya Ibu? Silahkan untuk langsung bertanya kepada Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buya, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang permasalahan saya, Buya, akhir-akhir ini. Buya, saya bekerja di sebuah instansi. Bekerja di apa? Di sebuah instansi. Kurang lebih 3 tahun, 3-4 tahun. Nah, beberapa waktu lalu diadakan pengangkatan untuk pegawai lama dengan status yang baru. melalui tes. Tesnya itu semua dari Ibu, ya. Tes, mohon maaf, saya melakukan kesalahan. Saya mencontek. Men? Mencontek. Mencontek? Iya. Mencontek? Saya sudah, ya, saya sudah sholat taubat, Buya, namun. Sebentar, bentar, bentar. Entah penang. Sebentar, bentar, bentar. Belan-belan. Saya sudah? Saya sudah mengaksanakan sholat taubat. Namun, entah kenapa, kesalahan saya terulang kembali, Buya. Nyontek apa itu maksudnya? Saya tidak faham. Terulang kembali, kapan? Ada tes lagi? Iya, lanjutan dari tes tersebut. Ada tes ulang? Tidak lanjutan. Oh, baik. Terus? Lalu, saya sangat menyesal, Buya, sebetulnya. Saya sudah bilang ke salah satu atasan di divisi saya. Membintaskan beliau, apakah saya harus lanjut atau mundur. Karena saya sangat merasa bersalah. Beliau mengatakan untuk tetap lanjut. Karena beliau mengetahui kinerja saya selama ini. Akhirnya saya lanjut, Buya. Namun, diusur saya sangat menyesal. Dan saya sangat takut apa yang saya lakukan dan apa yang saya hasilkan. Tidak halal dan tidak berkah bagi saya dan juga keluarga. Dan juga, saya sangat takut. Toba saya tidak diterima oleh Allah. Karena kesalahan saya yang berulang itu, Buya. Mohon nasihatnya, Buya. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat takut, Buya. Mohon nasihatnya. Itu adalah satu sifat yang jelek, jangan lakukan. Anda sudah mengulang, khawatir nanti ulang lagi. Itu sifat jelek dan jangan dilakukan lagi. Ketidak jujuran. Makanya kami juga didik anak-anak. Mulai dari SD, SMP, SMA, kelas kecil. Jangan biasa nyontek kalau ujian. Urusanmu dengan Allah. Ilmu itu dari Allah, bukan dari manusia. Manusia. Makanya biarpun di depan manusia adalah baik. Tapi kalau dengan Allah tidak jujur, tidak dapat ilmu. Itu biasanya hanya ingin dianggap sebagai anak yang paling bagus di kelasnya. Sebenarnya dia ingin cari alat sombong saja dia. Karena bukan kenal Allah. Yang pernah anak-anak santri semuanya tobat. Belajar. Karena dan juga keingin rinduan untuk menyontek itu akan mengurangi kerja cerdasan berapa persen itu. Karena sehingga dia akan bergantung dengan sontekannya. Tapi kalau orang pastikan, saya tidak akan menyontek. Bahkan saya tidak mau ditolong oleh siapapun, maka dia akan mandiri. Cerdasnya naik lagi. Maka jangan biasa nyontek dan itu adalah kehinaan. Kemudian, Anda harus tobat berhenti. Tobatnya jangan ulang lagi. Ada pun, sudah pokoknya jangan ulang lagi selesai. Ada pun, rezeki Anda insya Allah halal dengan catatan Anda setelah bekerja ini adalah benar-benar. Sehingga kerja Anda maksimal dan harus sesuai dengan prosedur. Kemudian juga Anda berusaha untuk meningkatkan kualitas kerja Anda. Maka itu halal. Dosa Anda dosa di saat Anda masuk saja. Tapi urusan bekerja adalah Anda harus jujur. Tepat waktu, tidak boleh korupsi waktu dan sebagainya. Tobatnya di awal sudah jangan diulang lagi selesai. Sekarang Anda kerja yang benar itu tanda bahasanya Anda menyesal. Anda bekerja yang benar di tempat tersebut. Kalau memang ternyata Anda tidak layak, Anda harus mengundurkan diri. Supaya Anda tidak merugikan orang lain. Selesai. Apalagi Anda sudah berterus serang dan mereka masih mengendaki. Dari sisi itu, dia memaafkan. Tapi dengan Allah tidak begitu caranya. Dengan Allah harus tobat secara khusus. Saya tidak akan mengulang lagi hal-hal semacam itu. Karena kebiasaan jelek nyontek. Maka dari awal santri atau siswa kalau biasa nyontek, itu adalah calon koruptor itu. Ingat, kalau ada santri kok nyontek. Itu kalau jadi kiai-kiai yang bakal mengambil duit yayasan. Pahami ini. Karena apa? Dia sudah tidak takut pada orang lain. Bukan dengan Allah lagi. Dia menuntut ilmu kok. Tidak dengan Allah terus dapat apa itu. Baik. Seperti itu, Wallah alam misal. Terima kasih.